selamat siang dan bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak pada kesempatan kali ini mekanik bengkel kedatangan motor vario 125 fi tahun 2022 dengan keluhan konsumennya motor suaranya kasar motor suaranya gelitik klitik 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 pada saat motor dinyalakan oke teman-teman disini nanti mekanik bengkel akan memberikan tutorialnya buat teman-teman dan buat konsumen lain kali-kali motor teman-teman pada suatu saat mengalami keluhan yang sama motor teman-teman suaranya kasar gelitik klitik 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 pada saat motor dipakai dan pada saat motor dinyalakan oke teman-teman langsung saja permasalahan yang ada pada motor ini nanti akan mekanik bengkel berikan semua dan sampai ke perbaikan permasalahan-permasalahannya ya nah disini motor yang suaranya gelitik klitik 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 itu bisa disebabkan dari bagian mesin depan teman-teman biasanya suara gelitik itu berbeda dengan suaranya yang kasar klotok klotok ya teman-teman ya karena kalau suara klotok klotok itu belum tentu suaranya gelitik ya nah pada motor yang suaranya kasar itu disebabkan dari banyak faktor dan motor yang suaranya kasar juga kasarnya itu suaranya juga berbeda-beda misalkan suara kasar pada bagian rantai keteng kalau ada masalah kalau ada kerusakan dan kalau ada kerusakan-kerusakan di bagian rantai keteng suaranya seperti apa kalau misalkan suaranya kasar disebabkan dari bagian CVT suaranya juga seperti apa dan kalau misalkan suara kasar dari tengah disebabkan dari setangser suara kasarnya juga seperti apa berbeda-beda ya teman-temannya nah disini salah satu penyebab motor yang suaranya kasar gelitik klitik klitik letek 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 pada saat motor dinyalakan dan sampai motor dijalankan juga salah satunya penyebabnya dari setelan klep teman-teman oke setelan klep yang kendor celah klep yang terlalu longgar maka dia akan menyebabkan suaranya kasar gelitik teman-teman kletek letek 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 letik 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 seperti itu teman-teman ya nah jadi pelatuk klep kerjanya seperti ini teman-teman nah seperti ini melatuk namanya juga pelatuk klep kalau bahasa teman-teman mekanik ya karena dia itu memang bekerjanya seperti ini pelatuk klep rocker arm kalau bahasa di bukunya nah dia sebab kerjanya seperti ini melatuk ya kalau misalkan terlalu kendor maka motor menjadi gelitik teman-teman litik 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 nah kletek 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 nah seperti teman-teman kalau terlalu rapat menyebabkan motor menjadi ngempos teman-teman nah itulah perbedaan nah disini pada motor yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini motornya vario 125 fi yang tahun 2022 nah ini motor kategorinya motor masih baru teman-teman ya sudah mekanik bengkel lakukan pengecekan ternyata kerusakannya ada pada klep ini teman-teman ada pada klep nah dia keluhan awalnya si konsumennya kok pada saat motor dilakukan setel klep si baut penyetel klep ini dia itu masuk terus teman-teman jadi pada saat motor sudah kita lakukan setel klep secara benar misalkan sudah standar nih ukurannya 0,6 sampai 0,10 sampai 0,12 nah misalnya seperti ini teman-teman ya sudah cukup eh ternyata motor itu gak lama ngelitik lagi ngletek lagi padahal setelannya udah tepat nah dilakukan penyetelan ulang dilakukan setel lagi sampai baut pelatuk klep ini mentok teman-teman sampai panjang motor letek terus letek terus nah ternyata setelah saya lakukan pengecekan ada kerusakan dan keausan pada klepnya nih teman-teman pada klepnya dia itu sudah jebol sudah aus gepeng teman-teman jadi pada saat dilakukan setel klep baut kita setel panjang sampai mentok pun si klep ini batang klep ini disini teman-teman ya itu menjadi lebih rusak lebih jebol karena kemakan nih teman-teman nanti akan mekanik bengkel buka ya supaya teman-teman bisa melihat kerusakan yang ada pada salah satu suarang letek di bagian mesin depan ya itu suaranya kletek-kletek nah disini tadi awalnya sudah mekanik bengkel lakukan pengecekan nah ini perbaikannya harus dibongkar mesinnya teman-teman harus dibongkar dan kita cek pelatuk klepnya nah disini sudah mekanik bengkel lakukan pembongkaran semua ya tinggal mekanik bengkel melepas block headnya nah nanti teman-teman bisa melihat sendiri keausan dan kerusakan yang ada pada pelatuk klep ini ya pelatuk klep dan klepnya ini namanya batang klep pahayung klep nah oke coba mekanik bengkel buka dulu ya disini sudah mekanik bengkel lakukan pembongkaran-pembongkaran pelepasan-pelepasan yang mengalangi pada saat kita mau membongkar mesinnya pada saat kita mau melepas mesinnya melepas block head nah karena disini keluhan konsumennya cuma suaranya gelitik dan sudah mekanik bengkel lakukan pengecekan ternyata ada masalah pada payung klep ini maka pembongkarannya cuma sampai ke block head saja ya teman-teman tidak sampai ke block sehernya oke baut-baut mur pengikatnya sudah mekanik bengkel buka semuanya tinggal kita melepas si block headnya teman-teman nanti bisa melihat kerusakan yang ada pada motor ini teman-teman perhatikan ya akan mekanik bengkel buka terlebih dahulu si block headnya oke kita akan lepas dulu hal-hal yang mengalangi ya sebentar teman-teman mekanik bengkel cari obeng untuk menyongkel si block headnya sudah mekanik bengkel buka ya ini pernah dibongkar nih sampai dilem-lem tapi sih tidak apa-apa lah tidak penting itu ya tidak boleh dilem-lem seharusnya nah ini teman-teman nanti bisa melihat permasalahan pada motor ini ya kita buka dulu ini block headnya teman-teman nanti bisa melihat kerusakannya nih nah teman-teman lihat tidak dia itu jeber nah oke teman-teman coba mekanik bengkel fokuskan ke tempat yang lebih terang nih teman-teman bisa melihat jeber teman-teman tuh ya beda sama yang di bawah nih jadi platuk lab kerjanya naik turun ya ngebuka tutup seperti ini tik 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 gitu nah kalau terlalu rapat dia menyebabkan motor menjadi lempos terlalu rapat pernafasannya tidak longgar kalau terlalu kendor maka bisa menyebabkan glitik nah teman-teman bisa melihat nih ininya payung klepnya jeber teman-teman tuh maka si setelan klepnya itu menjadi masuk terus walaupun sudah kita lakukan setel klep secara standar nih teman-teman mekanik bengkel beri penjelasan lebih lanjut ya nih nah teman-teman bisa melihat ya nih tuh jeber tuh maka pada saat si baut setelan klep ini kita setel walaupun sudah standar dia akan masuk terus tuh nah tuh terdengar teman-teman ya klitik 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 nah seperti itu teman-teman kita setel udah mentok ya teman-teman tuh karena yang kalah walaupun baut setelan klepnya ini udah terlalu panjang masuknya ke dalam tetapi si klepnya ini batang klepnya sudah kalah teman-teman batang klepnya seharusnya dia kan panjang juga nih nah disini sudah kemakan tuh di dalam ya jadi menyebabkan baut penyetel klep ini terlalu dalam sudah dalam maksud saya eh karena si klepnya ini sudah jebol jeber tuh maka baut setelan klepnya ini masuk terus teman-teman selalu ke dalam dan motor menjadi suaranya kasar kletek-kletek-kletek dan melatuk nih nah gitu kerjanya teman-teman tik 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 nah disitu teman-teman jadi perbaikannya harus dibongkar mesin kita ganti klepnya atau kita ganti payung klepnya ini teman-teman oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat penjelasan singkat dari saya mekanik bengkel tentang salah satu permasalahan motor vario 125 fi yang suaranya kasar gelitik klitik-klitik dan ngeletek mudah-mudahan kali-kali pada suatu saat motor teman-teman mengalami keluhan yang sama motor teman-teman suaranya gelitik motor teman-teman suaranya kletek-kletek nanti coba dilakukan pengecekan terlebih dahulu di setelan klep di baut setelan klepnya terlebih dahulu teman-teman ya kali-kali kalau misalkan motor teman-teman cuma gelitik doang kletek-kletek doang dan disebabkan dari setelan klepnya saja berarti aman tetapi kalau sudah kita lakukan penyetelan klep dirasa berubah-berubah terus berarti si payung klepnya ini sudah rusak sudah aus sudah jeber maka si pelatuk klep akan masuk terus akan kehabisan ulir gitu teman-teman ya oke teman-teman nanti perbaikannya dibuka dulu dan nanti kita potong nih perbaikannya teman-teman untuk mengganti payung klepnya ini kalau nggak dipotong nggak bisa karena disini sudah jeber teman-teman otomatis nggak bisa keluar si payung klepnya ini oke selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor dan sukses selalu buat semua selamat menikmati